Nah, kembali lagi nih, Kak, sama Stasiun Rindu nih, harapan kedepannya gimana nih, Kak? Dengan lagu ini. Dari Kak Beri dulu deh. Harapan apanya nih, Kak? Untuk pendengar. Kedepannya. Ya, kalau harapannya, semoga si karya-karya Yafta dan Teman Tidur ini diterima, dan jadi pengisi hari-hari pendengar semua. Lagu Yafta dan Teman Tidur ini. Harapannya semoga diterima untuk para pendengar. Yafta dan Teman Tidurnya juga semakin sukses, semakin banyak juga pendengarnya. Bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman musisi lainnya juga. Bisa saling mengenal juga. Stasiun Rindunya juga semakin melambung. Amin. Jaya, jaya, jaya. Jaya dulu dong. Kak Yafta gimana nih? Ya, mungkin nerusin dari Pak Marshall sama Beri. Gak muluk-muluk, sederhana aja. Mudah-mudahan lambat atau cepat, cepat atau lambat gitu. Teman-teman banyak bisa, banyak yang lebih tahu lagi Yafta dan Teman Tidur, itu siapa sih, dari mana asal. Dan Stasiun Rindu, itu single terbaru mereka. Akhirnya teman-teman penikmat musik di Indonesia. Banyak yang ngedengerin juga dan bisa diterima dengan baik. Itu aja sih. dan semoga Stasiun Rindu bisa dengan karya-karya YDTT yang lain bisa menghibur. Makin booming, tentu. Amin ya. Amin. Kontrak. Ya, kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Semoga semakin terkenal ya, Kak. Nah, terus Kak, ini ada yang dikangenin gak dari konser-konser? Sekarang kan udah mulai bisa konser ya. Ada yang dikangenin gak nih? Yang sedih gitu dong, muka ada. Siapa nih yang sedih? Siapa nih, Kak Beri atau Kak Marcel nih? Tapi kemarin gak habis dari Javajat ya, Kak? Ya, kita terakhir kemarin tanggal 15 dan tanggal 27 main di ya berkesempatan main di Javajat Festival. Itu suatu kesempatan luar biasa juga ya. Dan ya mudah-mudahan itu jadi konser pembuka kita di awal tahun 2022 yang baik ini. Amin. Kalau rindu sih pasti rindu banget ya kita ya. Ya anak-anak juga pasti rindu. Terus waktu... 2019 sebelum pandemi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!